Oke di video kali ini saya akan berbagi trik cara untuk setting action cam Bipro 5 Alpha Edition Mark 3s untuk siang hari. Nah karena untuk action cam ini untuk settingannya itu untuk siang hari atau juga untuk malam hari itu beda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman harus setting dulu sebelum teman-teman menggunakan action cam Bipro 5 Alpha Edition ini. Di sini kita langsung saja ke settingannya kita nyalakan dulu ya untuk action cam ini dengan menekan tombol ini ya tombol on-off ini. Nah setelah nyala seperti ini ya teman-teman. Teman-teman klik tahan lama di bagian tombol ini ditahan seperti ini. Jika ada di tampilan sebelah sini ke teman-teman pindahkan ke sini ya ke sini kemudian klik OK menggunakan tombol WiFi ini. Kalian klik. Kemudian pindahkan ke bagian video ya. Oke pindahkan ke bagian video seperti ini kemudian klik OK lagi di sini klik OK. Oke selanjutnya setelah kita tampil ke video seperti ini teman-teman klik tahan lama lagi di tombol atas ini. Oke kemudian pindahkan ke bawah ke bagian setting klik OK lagi. Nah untuk di bagian resolusi ini banyak pilihannya aja. Oke yang pertama di bagian resolusi video ini teman-teman di sini banyak pilihannya ada di atas di sini ada berapa 1080p 60fps ada juga 1080p 30fps ada 720p 24ips ya banyak pilihannya di sini dan di sini juga untuk action cam ini sudah support 4k ya Nah di sini saya akan sarankan kepada teman-teman teman-teman jika teman-teman yang suka mengeditnya pakai HP Nah di sini saya akan sarankan untuk resolusinya ya resolusinya itu sini teman-teman pilih saja di bagian ini dia 1080p 30fps ya teman-teman pilih ini kemudian klik OK selanjutnya di bagian ice ini nah ini adalah yang paling penting ini adalah fitur untuk stabilizer untuk kap action cam Bipro 5 ini teman-teman harus ceklis dah harus hidupkan sepertinya jika tidak ceklis seperti ini nah jika mati teman-teman klik hidupkan yang menggunakan tombol atas ini checklist ini adalah fitur keunggulan dari action cam Bipro 5 Alpha disini kalian hidupkan seperti ini face balance disini kita teman-teman pilih auto saja ya auto saja kemudian juga di bagian pengaturan exposure nah ini nah ini dia untuk di bagian pengaturan exposure ini teman-teman klik seperti ini ya di sini banyak pilihan takutnya teman-teman bingung pilih yang mana kalau kita ingin menggunakan action camp ini di siang hari nah untuk di siang hari teman-teman di sini saya sarankan di sini antara minus 2 atau juga minus 1 ya di sini nah bisa teman-teman coba dulu menggunakan minus 2 atau juga minus 1 tapi kemarin saya mencoba itu menggunakan minus 2 minus 1 ya teman-teman maaf nah jadi minus 1 seperti ini kemudian klik OK itu di bagian pengaturan exposure kemudian juga coba lihat lagi ke bawah di sini nah di sini di bagian metering mode ini di sini untuk defaultnya itu adalah average metering dan sebenarnya di sini banyak pilihannya tapi saya lebih senang menggunakan di bagian average metering ini klik OK seperti ini kemudian juga di sini untuk ketajaman ya jangan lupa kalian pilih tinggi kalian klik OK dulu ya sini ada tinggi ada sedang ada rendah rendah ya nah di sini saya memilih tinggi ya teman-teman klik tinggi kemudian juga di bagian kualitas video audio ini jangan lupa kalian pindahkan ke bagian tinggi oke tinggi seperti ini ke atas yang paling atas kemudian klik OK selanjutnya kalian Scroll lagi nah di bagian iso ini kalian pilih auto saja pilih auto tempel waktu di sini bisa kalian hidupkan atau tidak ya sesuai selera nah disini juga yang yang paling penting di bagian rekam audio ini kalian hidupkan ya rekam perekam audio karena kalau kita tidak hidup otomatis untuk action game ini tidak akan bisa menangkap suara-suara atau bisa tidak akan bisa menangkap suara kita selanjutnya jika sudah kalian klik satu kali ya di belakang ini klik nah di bagian image rotation ini kalian boleh hidupkan atau matikan ya di bagian image rotation ini kemudian bagian Wifi ini jika teman-teman ingin sambungkan ke HP teman-teman ya di sini bisa hidupkan tapi kalau tidak ingin dicambungkan kalian matikan saja informasi Wifi ini biarkan saja seperti reset Wifi tidak usah kalian tokatiknya bagian frekuensi kalian pilih auto indikator LED saya rasa ini mending dihidupkan ya teman-teman ceklis hidup seperti ini pilih hidup ya pilih hidup ceklis layar mati otomatis satu menit kemudian juga daya mati otomatis pilih tiga menit kemudian juga di bagian prop tombol ini saya pilih mati nah ini juga yang paling penting ya itu di bagian mode berkendara di bagian mode berkendara ini kalian wajib aktifkan ya kalian pilih on jangan off seperti ini oke di bawah ada tampilan bahasa permat waktu saya kalian atur ya oke sudah nah jika sudah kalian atur semua kalian klik satu kali di belakang ini ya tombol power kemudian kalian klik oke di bagian tombol atas ini nah klik oke seperti ini kemudian itulah mungkin untuk settingannya dan sekarang kita coba lihat hasil dari settingan ini oke video ini dia untuk hasil settingan yang tadi saya berikan ya teman-teman dan disini saya mencobanya itu pagi-pagi banget ya jadi situasi jalanan itu masih agak berkabut ya sekitar puluh enam kurang ini saya mencobanya dan saya menggunakan sepeda dan disini untuk hasil videonya itu lumayan cukup bagus ya teman-teman untuk harga segini ya untuk action com harga sejutaan dan untuk kualitas gambarnya tidak terlalu bergoyang ya cukup stabil menurut saya Oke video ini saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh